Untuk umpannya sudah jadi ya lor Teksturnya kira-kira seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Nelayan Amatir Selamat sejahtera bagi kita semua ya lor Semoga kita semua selalu dalam keadaan satwa labir ya lor Pada kesempatan kali ini saya akan membuat salah satu umpan untuk ikan tawes ya lor Moga sesuai dengan perairan di sekitaran sini ya lor Untuk mayoritas ikan penghuni di sungai ataupun empang di sekitaran sini adalah ikan tawes Jadi saya akan coba membuat salah satu umpan lor untuk ikan tawes Dengan menggunakan bahan dasar mie instan dan juga tempe Oke sebelum ke video bagi kalian yang baru menemukan channel ini Mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya Agar selalu update video yang terbaru dari Nelayan Amatir Oke langsung saja kita ke alat dan bahannya lor Terima kasih telah menonton! 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 lagi untuk bumbu minyak, kita ambil minyaknya saja ya lor kita tuang semua ini tujuannya adalah penambah aroma atau esen alaminya ini ya lor oke, kita masukkan semua dan yang terakhir adalah kuning telurnya oke, kita tutup lagi lor oke, untuk umpannya sudah jadi ya lor ini teksturnya kira-kira seperti ini oke, ini juga ini terlalu keras ya lor, kalian bisa tambahkan air untuk segini mungkin sudah sedang ya lor, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembek ini tinggal kita pasang di mata kail lor oke, besok kita akan supaya lor mudah-mudahan ada strike oke, bagaimana menurut kalian cukup mudah bukan lor untuk proses pembuatannya oke, saksikan terus petelan-petelan dan juga tutorial yang bermanfaat dari nelayan amatir dengan cara klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya agar selalu update video yang terbaru dari nelayan amatir oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hoki selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.